Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki semuanya untuk membahas mengenai delapan kekuatan terpendam orang pendiam dan tiga hodam sakti yang mendampinginya. Tahukah panjenengan bahwa orang pendiam bukanlah orang sembarangan, mungkin dari luar mereka terlihat tenang, tidak mudah marah, bahkan terkadang selalu terlihat kesepian. Seorang pendiam, menyimpan suatu kekuatan pasif yang sangat besar, mereka memiliki aura yang misterius dan unik. Mereka adalah seperti alam semesta yang sedang tertidur, hening namun mematikan. Keistimewaan orang pendiam selain dari kekuatan terpendamnya, adalah bahwa mereka disukai oleh tiga jenis hodam pendamping yang terbilang sakti dan powerful. Namun sebelum masuk ke sana, kita akan bahas lebih dahulu apa saja yang menjadi kekuatan terpendam orang pendiam. Kekuatan terpendam orang pendiam yang pertama, adalah mereka memiliki kata-kata yang powerful. Ketika panjenengan memiliki teman atau keluarga yang memang pendiam sedang berbicara, maka dengarkanlah, hal tersebut dikarenakan seringkali bukan dirinya yang berbicara. Kebanyakan orang pendiam, memiliki energi yang mudah selaras, sehingga tanpa mereka sadari, mereka sering dipakai oleh alam semesta untuk menyampaikan pesan kepada kita. Jika panjenengan ingat-ingat, seorang pendiam terkadang mengeluarkan kata-kata atau nasehat yang penuh dengan kebijaksanaan, bahkan tidak jarang, perkataannya tersebut juga banyak yang menjadi kenyataan. Ketika hal itu terjadi, mungkin panjenengan tidak sedang berhadapan dengan teman atau keluarga yang pendiam. Mungkin saja, panjenengan sedang berhadapan dengan hodam leluhur yang sedang meminjam wadah batin orang pendiam tersebut. Kekuatan terpendam orang pendiam yang kedua, adalah mereka memiliki daya pesona alami, terutama pada lawan jenisnya. Seorang pendiam, kebanyakan akan bisa mencuri perhatian dari lawan jenisnya, pembawaannya yang terkesan penuh misteri, justru akan membuat orang menjadi penasaran, terutama bagi lawan jenisnya. Kelebihan orang pendiam lainnya, adalah bahwa mereka lebih mudah dipercaya. Orang yang tidak banyak bicara, biasanya lebih bisa menjaga suatu rahasia, dan hal inilah yang juga menjadi daya tarik tersendiri baginya. Seorang pendiam juga memiliki kemampuan yang baik dalam memahami perasaan orang lain. Mereka memang sedikit bicaranya, namun, lebih banyak mendengarkan dan mengawasi, oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang yang suka menjadikan mereka tempat berkeluh kesah. Kekuatan terpendam orang pendiam yang ketiga, adalah memiliki bakat spiritual yang lumayan besar. Keistimewaan orang pendiam yang satu ini, akan muncul ketika orang tersebut lebih banyak memakai diamnya untuk mencari jawaban hidupnya dari dalam diri sendiri. Jadi daripada fokus ke dunia luar, dia akan lebih banyak melihat ke dalam. Ketika kita lebih banyak melihat dan mendengar dari dalam diri kita sendiri, maka hal tersebut akan membuka mata dan telinga kita yang lainnya, yang mana biasa kita sebut dengan intuisi dan juga mata batin. Kekuatan terpendam orang pendiam yang keempat, adalah memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Orang yang pendiam bukanlah lambat dan telat dalam bereaksi terhadap sesuatu, namun, mereka terbiasa bersikap tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Kehebatan orang pendiam ini, adalah mampu tetap menggunakan logika dan akal sehatnya dalam situasi genting, dan meskipun mereka panik, kepanikan mereka tidaklah membabi buta. Seorang pendiam ketika dihadapkan dengan permasalahan, mereka mampu memikirkan solusi dan jalan keluarnya dengan cepat. Bahkan jika rencana utama tidak berhasil, hampir bisa dipastikan mereka selalu mengantongi beberapa rencana cadangan. Kekuatan terpendam orang pendiam yang kelima, adalah mereka memiliki kemampuan besar untuk memanifestasikan pikiran mereka menjadi kenyataan. Keistimewaan orang pendiam yang jarang diketahui adalah bahwa mereka memiliki kemampuan imajinasi dan visualisasi yang luar biasa. Orang yang pendiam, akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan tenggelam dalam imajinasinya. Mereka secara tidak sadar sering melakukan yang namanya olapikir. Jika panjenengan seorang pendiam dan mampu menguasai olapikir dengan baik, maka panjenengan akan bisa melakukan apa yang namanya manifestasi, yaitu mewujudkan sesuatu yang panjenengan pikirkan ke alam nyata. Kemampuan manifestasi ini, didukung dan sejalan dengan salah satu hukum alam semesta, yaitu, apa yang selalu panjenengan pikirkan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan. Sebagai contoh jika panjenengan memanifestasikan menjadi orang kaya, jika panjenengan bisa melakukannya dengan benar, maka itulah yang akan jadi kenyataan. Kekuatan terpendam orang pendiam yang ke-6, adalah mereka memiliki kemandirian dan motivasi diri yang lebih kuat. Keistimewaan orang pendiam adalah mereka terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Mereka jarang meminta bantuan teman atau orang lain kecuali benar-benar dalam keadaan yang memaksa. Hal inilah yang kemudian memicu perilaku hidup yang mandiri. Mengetahui tidak banyak orang yang bisa mereka andalkan, maka, jika orang pendiam sudah membulatkan tekadnya, hal itu adalah murni berasal dari motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Orang pendiam mampu mencari jalan sukses dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak tergantung pada omongan dan penilaian dari orang lain yang tidak berkepentingan. Orang pendiam paham betul mengenai konsep kalimat omongan orang tidak membuat perut kita kenyang. Kekuatan orang pendiam yang ke-7, adalah mereka memiliki hati yang lebih sabar. Kelebihan orang pendiam adalah mereka memiliki sumbu sabar yang lebih panjang, namun juga bukan berarti bahwa mereka tidak bisa marah dan meledak emosinya. Seorang pendiam memang tidak gampang terpicu emosinya, hal itu memang sudah menjadi bawaan lahir. Namun, satu hal yang sangat penting, yaitu, ketika mereka sudah menjadi marah, maka akan sulit untuk dipadamkan. Meskipun mereka terlihat diam, orang pendiam akan selalu mengingat siapa saja yang sudah pernah menyakiti perasaannya. Mereka rata-rata adalah orang yang menyimpan dendam, mereka acap kali juga belum puas jika dendamnya belum terbalaskan. Kekuatan terpendam orang pendiam yang ke-8 sekaligus terakhir, adalah mampu dengan mudah memperdayai orang lain. Seorang pendiam, kebanyakan kehadirannya sama sekali tidak diperhitungkan, banyak yang menganggap bahwa orang pendiam adalah orang yang tidak berbahaya. Dengan adanya anggapan ini, mengakibatkan orang pendiam mampu dengan mudah menyusup ke berbagai lapisan dengan membawa agenda kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, sebelum panjenengan mengabaikan orang yang memiliki sifat pendiam, ingatlah kalimat berikut ini, seorang pendiam, adalah orang yang paling mematikan. Setelah panjenengan paham mengenai kekuatan terpendam dari orang pendiam, maka, kita akan lanjutkan dengan tiga jenis hodam pendamping apa saja kah yang menyukai sifat-sifat orang pendiam tersebut. Hodam orang pendiam yang pertama, adalah hodam harimau putih. Hodam harimau putih sangat menyukai orang pendiam karena mereka memiliki kesamaan dalam energi. Hodam macan putih memiliki sifat yang tidak agresif, lebih banyak diam, namun juga sekaligus mematikan. Hodam harimau putih ini seringkali dimanfaatkan sebagai hodam penjaga, pagar diri, dan juga untuk kewibawaan sesuatu. Kemudian hodam orang pendiam yang kedua, adalah hodam eyang semar. Hodam eyang semar sangat menyukai orang yang diselimuti dengan aura misterius, memiliki sifat yang bijaksana, serta memiliki daya persona alami, di mana semua hal tersebut dimiliki oleh seorang pendiam. Tua dari hodam eyang semar ini, akan mendatangkan energi pengasihan yang besar, sehingga seringkali dipakai untuk sarana penundukan atasan, ataupun pemikat lawan jenis. Hodam orang pendiam yang ketiga, adalah hodam pertapa suci. Hodam pertapa suci termasuk hodam dengan pembawaan yang tenang, kalem, dan juga bijaksana, hodam ini memiliki energi yang cocok dengan karakter orang pendiam. Hodam pertapa suci mampu memberikan aura kepemimpinan yang mumpuni bagi orang yang didampinginya, bahkan membuat ucapannya bisa menjadi kenyataan, selain itu juga akan memberikan tuah penyembuhan. Demikianlah pembahasan mengenai 8 kekuatan terpendam orang pendiam dan 3 hodam pendampingnya. Semoga video ini, bisa menambah wawasan dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin.